Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok lima ingin membahas mengenai penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Saya D. Adria, dengan NIM 2020-12-11-019. Saya Dovan Ridiranggara, 2020-121-109. Saya Satria Purwantoro, dengan NIM 2020-12-11-014. Persediaan, persediaan ke inventory merupakan pos-pos aktif yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan maupun dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Klasifikasi dalam persediaan, yaitu ada pos-pos untuk dijual dan barang-barang untuk digunakan dalam produksi dari barang-barang untuk dijual. Perusahaan dengan persediaan itu ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jenis-jenis perusahaan, yang pertama perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang itu satu akun persediaan membeli barang-barang yang siap dijual. Neraca dalam ribuan, aktif alancar, kasnya senilai 285.000 dolar, sekuritas dapat dijual senilai 530.000, juta usaha senilai 149.000, persediaan barang dagang senilai 777.000, dibayar dibuka senilai 33.000, total aktif alancar senilai 1.774.000. Dalam investasi, ada investasi obligasi ABC senilai 321.657, investasi UCINC senilai 253.980, wasal tagi senilai 150.000, tanam untuk spekulasi senilai 550.000, dana tertanam senilai 225.000, dana pensiun senilai 653.798. Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga akun, ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Di neraca dalam ribuan, bahan baku senilai 210.000, barang dalam proses senilai 417.000, barang jadi senilai 150.000, total persediaannya 777.000. Arus biaya, dalam merchandising company, itu ada merchandise inventory, dan langsung ke cost of goods sold. Sedangkan di manufakturing company, itu ada work in process-nya, ada raw material, labor sama overhand. Dan habis dari work in process, langsung ke finish goods, dan langsung ke cost of goods sold. Pengandalian. Ada dua sistem untuk mencatat persediaan. Yang pertama ada sistem perpetual, atau perpetual system, dan sistem periodic, atau periodic system. Yang pertama, sistem perpetual system, atau perpetual inventory system, yang secara terus-menerus melacak perubahan akun persediaan, yaitu semua pembelian dan penjualan pengeluaran barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi. Yang kedua, sistem periodic, menurut sistem persediaan, periodic inventory system. Kuantitas persediaan di tangan ditentukan secara periodic. Semua akun pembelian persediaan selama periode akutansi dicatat dengan mendebat akun pembelian. Total akun pembelian pada akhir periode akutansi ditambah ke biaya persediaan di tangan pada awal periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan. Karakteristik dari sistem perpetual atau terus-menerus. Yang pertama, pembelian barang dagang didebat ke persediaan. Yang kedua, biaya transportasi masuk, kreatur pembelian dan pengurangan harga, dan sistem pembelian didebat ke persediaan. Yang ketiga, harga pokok penjualan didebat dan persediaan di kredit untuk setiap penjualan. Dan yang terakhir, penghitungan fisik dilakukan untuk memverifikasi kesalda persediaan. Sistem persediaan perpetual menyediakan pencatatan terus-menerus dari persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam karakteristik sistem periodik, itu adalah yang pertama, pembelian barang dagangan didebat ke akun pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Yang ketiga, perhitungan harga pokok penjualan. Persediaan awal di gaining inventory senilai 100 ribu dolar. Pembelian bersih atau per cash net senilai 800 ribu. Barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale senilai 900 ribu. Persediaan akhir atau ending inventory senilai 125 ribu. Harga pokok penjualan atau COGS senilai 775 ribu dolar. Sistem premetual dan sistem periodik. Yang kedua, pembelian 900 unit pada 7 dolar. Inventory-nya itu 6.300 di debit. Akun payable-nya 6.300 di kredit. Penjualan 600 unit pada 14 dolar. Akun receivable-nya 8.400 di debit. Sales-nya 8.400 di kredit. Cost of goods sold-nya 4.200 di debit. Dan inventory-nya 4.200 di kredit. Sedangkan yang end of period entry for inventory account, 400 unit, 7 dolar. Yang senilai 2.800 dolar. No entry, no charge sorry. Sedangkan di sistem periodik. Pembelian 900 unit pada 7 dolar. Cumpur cash-nya di debit. Akun payable-nya di kredit senilai 6.300. Yang ketiga, penjualan 600 unit pada 14 dolar. Akun receivable-nya 8.400. Soalnya 8.400 di kredit. Yang terakhir, end of period entry of inventory account, 400 unit, 7 dolar. 2.800 dolar. Inventory ending by account-nya 2.800. Cost of goods sold-nya 4.200 di debit. Pur cash-nya 6.300 di kredit. Dan inventory beginning 700 di debit. Penilaian persediaan. Memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama, barang-barang fisik. Goods on hand. Barang konsidiasi. Perjanjian penjualan khusus. Yang kedua, biaya-biaya yang harus dimasukkan. Produk dan biaya periode. Yang ketiga, asumsi arus biaya. Vivo, livo, biaya rata-rata. Identifikasi khusus, dan eceran, dan sebagainya berikutnya. Barang-barang fisik. Perusahaan seharusnya mencatat pembelian keperusahaan itu memperoleh hak legal atas barang. Pertimbangan khusus, yang pertama itu ada barang dalam perjalanan atau goods in transit, FOB, shipping point, tujuan FOB. Yang kedua, barang konsidiansi atau consite goods. Yang ketiga, penjualan dengan kesepakatan beli kembali atau sell with buyback. Yang keempat, penjualan dengan tingkat retor yang tinggi atau sell with high rate of return. Yang kelima, penjualan kecilan atau self-installment. Dan yang terakhir, kesalahan persediaan inventory error. Dampak dari kesalahan persediaan. Persediaan akhir atau kurang saji atau understand. Dalam balance sheet-nya, inventory-nya understand. Return earnings-nya understand. Working capital-nya understand. Current ratio-nya understand. Dalam income statement, cost of goods sold-nya oversteen. Dan net income-nya understand. Dampak dari sebuah kesalahan pada laba bersih dalam satu tahun akan diseimbangkan dalam tahun berikut. Namun laporan laba rugi tidak salah saji atau menurutkan dalam kedua tahun tersebut. Pembelian dan persediaan kurang saji. Di dalam balance sheet-nya itu ada inventory-nya understand. Retain earnings-nya no effect. Account payable-nya understand. Working capital-nya effect. Current ratio-nya oversteen. Di dalam income statement, forecast-nya understeen. Cost of goods sold-nya no effect. Net income-nya no effect. Inventory rating-nya understand. Sekurang sajiat tidak mempengaruhi pokok penjualan laba rugi karena kesalahan saling menyeimbangkan orang lain. Selanjutnya sudah diterima oleh dokter. Biaya produk. Biaya yang terkait langsung dengan membawa barang-barang ke tempat pembeli dan mengkonversi barang-barang itu ke kondisi yang bisa dijual. Biaya periode. Umumnya beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Biaya periode. Di diskon pembelian, ada metode kotor versus metode bersih. Di metode kotor, ada purkis cost $20.000, terms 2 per 10 net 30. Purkis pada accounts payable $20.000, invoice of $15.000, are paid with discount period. Accounts payable $15.000, purkis discount $300.000, cash $14.700. Invoice of $5.000, are paid after discount period, accounts payable pada cash $5.000. Di metode bersih ada purkis and pada accounts payable $19.600. Ada accounts payable pada cash $14.700. yang terakhir ada accounts payable $4.900. Purkis discount loss $100.000, cash $5.000. Asumsi arus biaya apa yang harus dipakai? Asumsi arus biaya yang dipakai tidak perlu sama dengan pergerakan fisik barang. Biaya rata-rata identifikasi khusus, metode yang dipakai sebaiknya metode yang paling jelas mencerminkan laba periodik. Ada contohnya, yang pertama perusahaan Young & Crazy melakukan pembelian sebagai berikut. perusahaan Young & Crazy menjual satu pos pada dua per dua per dua puluh lima kosong tujuh seharga $20. 1 pos pada 2 per 15 per 07 seharga 15 dolar 1 pos pada 2 per 25 per 07 seharga 20 dolar Perusahaan Young & Crazy menjual 1 pos pada 2 per 28 per 07 seharga 90 dolar Berapa saldo persediaan akhir dan harga pokok penjualan untuk akhir bulan Februari 2007 Mengasumsikan perusahaan menggunakan asumsi arus biaya vivo, livo, biaya rata-rata, dan identifikasi khusus Asumsikan tingkat pajak 30 persen First in, first out atau vivo Saldo persediaan 45 dolar Pembelian tanggal 25 Februari 2007 sebesar 20 dolar Pembelian tanggal 15 Februari 2007 sebesar 15 dolar Pembelian tanggal 2 Februari 2007 sebesar 10 dolar Young & Crazy Company Income Statement Februari 2007 Sales 90 dolar Cost of goods sold-nya 0 Brass profit-nya 90 Administrative 14 Sales 12 Interest 7 Total expense-nya 33 Earning before tax 57 Tax-nya 17 Net profit-nya totalnya 40 dolar First in, first out vivo Saldo persediaan 35 dolar Pembelian tanggal 25 Februari 2007 sebesar 20 dolar Pembelian tanggal 15 Februari 2007 sebesar 15 dolar Pembelian tanggal 2 Februari 2007 sebesar 10 dolar Perusahaan Young & Crazy laporan laba rugi bulan Februari 2007 Penjualannya 90 dolar Harga pokok penjualan 10 Labo kotornya 80 Di beban ada beban administrasi 14 Beban selling 12 dolar Dan bunga 7 dolar Jadi total bebannya 33 dolar Laba sebelum pajak 47 dolar Pajaknya 14 dolar Jadi laba bersihnya 33 dolar Nah yang ini adalah last in, first out vivo Saldo persediaannya 45 dolar Pembelian tanggal 25 Februari 20 dolar Pembelian tanggal 15 Februari 15 dolar Pembelian tanggal 2 Februari 10 dolar Perusahaan Young & Crazy laporan laba ruginya Penjualan 90 dolar Harga pokok penjualannya 0 Laba kotornya 90 Beban administratifnya 14 Beban penjualan 12 Beban bunga 7 Jadi total bebannya 33 Laba sebelum pajak 57 Pajaknya 17 Laba bersih 40 dolar Saldo persediaannya 25 dolar Pembelian tanggal 25 Februari 20 dolar Pembelian tanggal 15 Februari 12 dolar Pembelian tanggal 2 Februari 10 dolar Di sini ada laporan laba ruginya Lagi dari perusahaan Young & Crazy Penjualannya 90 dolar Harga pokok penjualan 20 Laba kotornya 70 Beban administratifnya 14 Beban penjualan 12 Beban bunga 7 Jadi total bebannya 33 Laba sebelum pajak 37 Pajaknya 11 Jadi total laba bersihnya 26 dolar Biaya rata-rata Saldo persediaan 45 dolar Pembelian tanggal 25 Februari sebesar 20 dolar Tanggal 15 Februari sebesar 15 dolar Tanggal 2 Februari sebesar 10 dolar Penjualan 90 dolar Harga pokok penjualan 0 Laba kotor 90 Beban administratif 14 Penjualan 12 Punga 7 Jadi totalnya 33 Laba sebelum pajak 57 Pajak 17 Total laba bersihnya 40 dolar Laporan laba rugi bulan Februari Penjualan 90 Harga pokok penjualan 15 Jadi laba kotornya 75 Bebannya masih sama Administratif 14 Penjualan 12 Bunga 7 Total beban 33 Laba sebelum pajak 42 Pajaknya 12 Jadi seluruh total laba bersihnya 30 Identifikasi khusus Penjualan 90 dolar Harga pokok penjualan 0 Total laba kotor 90 Beban administratif 14 Penjualan 12 Bunga 7 Ditotalin jadi 33 Laba sebelum pajak 57 Pajaknya 17 Total laba bersih 40 dolar Harga pokok penjualan Harga pokok penjualan tergantung apa yang dijual Jadi penjualannya 90 Harga pokok penjualannya 0 Laba kotornya 90 Beban administratifnya 14 Penjualan 12 Bunga 7 Total beban 33 Laba sebelum pajak 57 Pajak 17 Laba bersih 40 Disini ada contoh ringkasan laporan keuangan Penjualan di vivo 90 Livo 90 Rata-rata 90 dolar Harga pokok penjualan di vivo 10 Di livonya 20 Jadi di rata-rata 15 Laba kotor di vivo 80 Di lipo 70 Rata-rata 75 Beban operasinya ada administratif Di vivo 14 Di lipo juga 14 Jadi total rata-ratanya juga 14 Di penjualan juga sama Vivo 12 Livo 12 Rata-ratanya juga 12 Bunga di vivo 7 Bunga di vivo 7 Livo juga 7 Jadi rata-ratanya juga 7 Total bebannya 33 Sedangkan laba sebelum pajak di vivo 47 Di lipo 37 Jadi rata-ratanya 42 Laba sesudah pajak di vivo 14 Di lipo 11 Rata-ratanya jadinya 12 Jadi total keseluruhan laba bersihnya Di vivo 33 dolar Di lipo 26 dolar Jadi biaya rata-ratanya 30 dolar Inventory balance 35 Di lipo 25 Jadi rata-ratanya 30 Contoh metode perpetual dan periodik Informasi persediaan untuk part 686 Untuk bulan Juni Contoh Juni pada tanggal 1 Juni Saldo awal 300 unit 10 dolar Sama dengan 3.000 dolar Tanggal 10 Juni dijual 200 unit 24 dolar Tanggal 11 Juni dibeli 800 unit 12 dolar Sama dengan 9.600 Tanggal 15 Juni dijual 500 unit 25 dolar Tanggal 20 Juni dibeli lagi 500 unit 13 dolar Sama dengan 6.500 Tanggal 27 dijual 300 unit 27 dolar Jadi barang tersedianya 19.100 dolar Dengan metode persediaan perpetual Hitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir Dalam vivo dan lipo dan biaya rata-rata Sedangkan dengan metode persediaan periodik Hitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir Dalam vivo dan biaya rata-rata Persediaan perpetual ditambah metode vivo Transaksi tanggal 1 Juni 300 unit Saldo persediaan 300 dolar Saldo persediaan 300 dolar Tanggal 10 Juni 200 dolar Saldo persediaan 200 dolar Tanggal 11 Juni ada 800 dolar Ditaruh di saldo persediaan Ditaruh di saldo persediaan lapisan kedua 800 dolar Tanggal 15 Juni 500 unit Saldo persediaan ditaruh di lapisan 1 100 dolar Dan di lapisan kedua 400 dolar Tanggal 20 Juni ada 500 unit Saldo persediaan di lapisan ketiga ada 500 dolar Di transaksi tanggal 27 Juni ada 300 unit Ditaruh di saldo persediaan lapisan kedua 300 dolar Di total di lapisan kedua 100 dolar Di lapisan ketiga 500 dolar Jadi biayanya di lapisan 1 10 dolar Di lapisan kedua 12 dolar Di lapisan ketiga 13 dolar Totalnya 600 dolar Di lapisan kedua Total biayanya 600 unit Di lapisan ke 1 0 Di lapisan kedua 1200 dolar Di lapisan ketiga 6500 dolar Jadi totalnya 7700 dolar Perhitungan harga pokok penjualan Persediaan awal 300 unit Total 3.000 dolar Pembelian 1.300 unit Harganya 16.100 dolar Barang tersedia 1.600 unit Total 19.100 dolar Persediaan akhirnya 600 unit Totalnya 7.700 dolar Harga pokok penjualan 1.000 unit Ditotalin semuanya jadi 11.400 dolar Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Selanjutnya Yaitu asumsi arus biaya Persediaan perpetual Tambah metode LIFO Transaksi tanggal 1 Juni Ada 300 unit Di lapisan satunya saldo persediaan Ada 300 Terus Juni tanggal 10 Ada 200 unit Terus di saldo persediaannya Di lapisan 1 ada 200 unit Lalu di Juni tanggal 11 Ada 800 unit Di saldo persediaannya Persediaannya Lapisan kedua 800 unit Di Juni tanggal 15 Ada 500 unit Lalu di saldo persediaannya Ada 500 Di Juni tanggal 20 Ada 500 unit Di saldo persediaan lapis 3 Ada 500 Juni tanggal 27 Ada 300 unit Di lapisan ketiga saldo persediaan Ada 300 Total dari lapisan 1 dan 23 Itu ada 600 Terus Biayanya Di lapisan 1 itu ada 10 dolar Di lapisan 2 ada 12 dolar Di lapisan 3 ada 13 dolar Total biaya Semuanya ada 7200 dolar Lalu perhitungan harga pokok penjualan Persediaan awal unitnya 300 Lalu kalau di dolarin jadi 3000 Pembelian unitnya 1300 Kalau dijadikan dolar 16.100 dolar Barang tersedia 1600 Kalau dijadikan dolar 19.100 Di persediaan akhir Ada 600 unit Kalau dijadikan dolar 7200 Total HPP-nya atau harga pokok penjualan Di unitnya 1000 Kalau di dolarin ada 11.900 dolar Next Oke Persediaan perpetual plus moving FRA Transaksi Tanggal 1 Juni ada 300 unit Biayanya 10.000 Totalnya 3.000 dolar Lalu Juninya 200 unit Biayanya 10.000 Totalnya 2.000 unit Juni tanggal 11 ada 800 unit Biayanya 1.200 Totalnya 9.600 Juni tanggal 15 500 unit Biayanya 11.78 Total 5 5.890 Juni tanggal 20 ada 500 unit Biayanya 1.300 Totalnya 6.500 Lalu Total keseluruhan 7.472 Sekarang Ngitung harga pokok penjualannya Persediaan awal ada 300 unit Kalau dijadikan dolar 3.000 dolar Pembeliannya 1.300 unit Lalu Harganya 16.100 dolar Barang tersedia 1.600 unit Lalu kalau dijadikan dolar 19.100 Persediaan akhir 600 unit Lalu dijadikan dolar 7.472 Lalu Total harga pokok penjualan Yaitu 11.628 dolar Next Ini masih sama Kayak yang tadi Lalu Transaksi selanjutnya Juni tanggal 1 ada 300 unit Juni tanggal 10 ada 200 unit Juni tanggal 11 800 unit Saldo persediaannya Dilapisan 2 itu 100 Juni tanggal 15 500 unit Juni tanggal 20 500 unit Dilapisan ketiga saldo persediaan 500 Juni tanggal 27 Ada 300 unit Lalu biaya yang dibutuhkan Keseluruhan Untuk saldo persediaannya 7.700 dolar Lalu kita menghitung harga pokok penjualan Persediaan awal ada 300 unit Sebesar 3.000 dolar Pembelian ada 1.300 unit Sebesar 16.100 dolar Barang tersedia Barang tersedia 1.600 unit Biayanya 19.100 dolar Persediaan akhir ada 600 unit Harganya 7.700 dolar Lalu total harga pokok penjualannya ada 11.400 dolar Next Lalu Transaksi selanjutnya Ada Transaksi LIFO selanjutnya Tanggal 1 300 unit Di saldo persediaan Lapisan 1 ada 300 Tanggal Juni tanggal 10 Ada 200 unit Juni tanggal 11 Ada 800 unit Saldo persediaan Lapisan keduanya 300 Juni tanggal 15 500 unit Juni tanggal 20 500 unit Juni tanggal 27 300 unit Total saldo persediaannya yang dibutuhkan adalah 6.600 dolar Lalu kita menghitung harga pokok penjualannya Persediaan awal 300 unit Seharga 3.000 dolar Pembelian 1.300 unit Sebesar 16.100 dolar Barang tersedia 1.600 Seharga 19.100 dolar Persediaan akhir 600 Seharga 6.600 dolar Harga pokok penjualan total keseluruhannya 12.500 dolar Next Periode transaksinya Tanggal 1 Juni 300 unit Biayanya 1.000 dolar Total 3.000 dolar Juni tanggal 11 Ada 800 unit Biayanya 12.000 dolar Eh maaf 1.200 Lalu totalnya ada 9.600 Lalu Juni tanggal 20 500 unit Biayanya 1.300 Totalnya 6.500 Lalu kita menghitung harga pokok penjualannya Persediaan awal 300 unit Seharga 3.000 dolar Pembeliannya 1.300 unit Seharga 16.100 dolar Persediaan tersedia 1.600 unit Dolarnya 19.100 Persediaan akhir 600 unit Dolarnya 7.163 Lalu HPP total keseluruhan 11.938 Lalu dibagi unit tersedia Biaya rata-rata per unit adalah 1194 Barang di tangan 600 Persediaan akhir Total keseluruhan 7.163 Masalah khusus yang berhubungan dengan LIFO Cadangan LIFO Banyak perusahaan menggunakan 1 LIFO untuk pajak dan tujuan pelaporan keuangan eksternal Yang kedua VIVO Biaya rata-rata atau sistem biaya standar untuk tujuan pelaporan internal Alasan-alasan 1. Keputusan penetapan harga 2. Pencatatan lebih mudah 3. Pembagian laba atau perjanjian bonus 4. Kesulitan LIFO Periode Interim Masalah khusus yang berhubungan dengan LIFO Cadangan LIFO adalah selisih antara metode persediaan yang digunakan untuk tujuan pelaporan internal Dan LIFO Contoh Nilai VIVO Per books 16 160 ribu dolar Nilai VIVO 145 ribu Lalu cadangan LIFO 15 ribu dolar Ayat jurnal untuk mengurangi persediaan LIFO Perusahaan harus menggunakan baik cadangan LIFO atau biaya pengganti dari persediaan Terima kasih Terima kasih Wan обрат mundial Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya ada masalah khusus yang berhubungan dengan LIFO, likuidasi LIFO. Dahulu, persediaan berbiaya rendah yang dijual berakibat pada harga pokok penjualan lebih rendah, laba bersih lebih tinggi, dan pajak lebih tinggi. Ini berikut adalah ilustrasinya. Next. LIFO nilai dolar. Pertama, perubahan dalam pol diukur dalam nilai dolar total, bukan kuantitas fisik. Keuntungan pertama, berbagai jenis barang bisa dimasukkan dalam pol. Dua, memungkinkan penggantian barang yang mirip. Lalu yang terakhir, membantu melindungi lapisan LIFO dari erosi. LIFO nilai dolar latihan 8.26. Informasi berikut tentang perusahaan Jimmy Johnson. Tanggal 31.2003, ending inventory sebesar 70.000 dolar. Price indexnya 100. Pada Desember tanggal 31.2004, ending inventory-nya 90.300. Price indexnya 105. Lalu pada Desember tanggal 31.2005, ending inventory-nya 95.120. Price indexnya 116. Gunakan metode LIFO nilai dolar untuk menghitung persediaan akhir dari 2003 sampai 2005. Jawabannya. Nah, tahun 2003 harganya 70.000, indeksnya 100.000, harganya 70.000, layersnya 70.000 dolar, indeksnya 100.000, value LIFO-nya 70.000 dolar, nilai LIFO total 70.000. Pada 2004-nya harganya 90.300, indeksnya 105.000, persediaan base shares harganya 86.000, base layersnya 70.000 dan 16.000, indeksnya ada 100 dan 105.000, value LIFO-nya 70.000 dan 16.800, nilai LIFO totalnya 86.800, lalu LIFO cadangan 3.500, 2.005, 95.000, 95.120, indeksnya 116, persediaan base layer harganya 82.000, base layersnya 70.000 dan 12.000, indeksnya 100 dan 105, value LIFO-nya 70.000 dan 12.600, nilai LIFO total 82.600, LIFO cadangannya 12.520. Next. Perbandingan pendekatan LIFO. LIFO, barang khusus, perhitungan biaya barang pada dasar satuan adalah mahal dan menghabiskan waktu. Pendekatan LIFO pool, barang khusus, mengurangi biaya pencatatan dan biaya klerikal. Kedua, lebih sulit mengalami erosi. Ketiga, menggunakan kuantitas sebagai dasar pengukuran dapat mengharap pada likuidasi LIFO prematur. LIFO nilai dolar digunakan sebagian besar perusahaan. Keunggulan ada tiga, yaitu penandingan. Yang kedua, ada manfaat pajak atau arus kas lebih baik. Lalu keunggulan yang terakhir atau yang ketiga, pemandung atas laba di awansah depan. Kelemahannya ada empat, yang pertama berkurangnya laba, dua persediaan kurang saji, ketiga arus fisik, dan terakhir likuidasi terpaksa atau kebiasaan pembelian yang buruk. LIFO umumnya dipilih yang pertama jika harga jual meningkat lebih cepat dari biaya dan yang kedua jika perusahaan memiliki stok dasar konstan. LIFO tidak tepat jika harga cenderung menurun terhadap biaya, jika identifikasi khusus biasa digunakan. Dan LIFO juga tidak tepat jika biaya per unit cenderung menurun seiring meningkatnya produksi. Lalu berikutnya soal. Soal pertama akan dijelaskan oleh Dea. Soal E75, mencatat penjualan kotor dan bersih. Pada tanggal 3 Juni, Bolton Company menjual kepada pedagang Arquette Company. DIS memiliki harga jual senilai 2.000 euro dengan syarat 2 per 10 netop per 60. Faktur senilai 90 euro syarat N per 30 adalah diterima oleh Arquette pada tanggal 8 Juni dari Jun Bot Transport Service untuk biaya pengiriman. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek untuk saldo jatuh tempo dari Arquette Company. Instruksinya, siapkan entry jurnal pada pembukuan Bolton Company untuk mencatat semua peristiwa yang disebutkan di bawah ini. Masing-masing basis berikut. Yang pertama, penjualan dan piutang dicatat sebesar harga jual bruto. Yang kedua, penjualan dan piutang dicatat setelah disurangi potongan tunai. Yang B, buatlah ayat jurnal berdasarkan A-2 dengan asumsi bahwa Arquette Company tidak mengirimkan pembayaran sampai tanggal 29 Juli. Yang A, 1 Juni pada tanggal 3 Juni, account receivable acquainnya Rp. 2.000 debit dan sell revenue-nya Rp. 2.000 di kredit. Pada tanggal 12 Juni, cashnya senilai Rp. 1.960 di debit, sell discount-nya Rp. 2.000 di kredit. Akun receivable acquainnya Rp. 2.000 di kredit. Pada tanggal 3 Juni, account receivable acquainnya Rp. 1.960 di debit, sell revenue Rp. 2.000 dikali 98%, senilai Rp. 1.960 di kredit. Pada tanggal 12 Juni, cashnya senilai Rp. 1.960 di debit, account receivable acquainnya Rp. 1.960 di kredit. Yang B, pada tanggal 29 Juli, cashnya senilai Rp. 2.000, account receivable acquainnya Rp. 1.960 di kredit, sell revenue Rp. 40 di kredit. Yang kedua, soal Rp. 7.13. Pada 1 Juli 2019, rental PLC melakukan dua penjualan. Yang pertama, perusahaan tersebut menjual tanah yang memiliki nilai wajar senilai Rp. 900.000 sebagai imbalan atas wesel bayar tanpa bunga selama 4 tahun. Dengan jumlah nominal Rp. 1.416.163 euro. Tanah itu dibawa ke pembukuan trintol dengan biaya Rp. 590.000 euro. Yang kedua, memberikan layanan dalam pertukaran untuk 3 persen 8 tahun surat promes memiliki nilai nominal Rp. 400.000 euro, bunga dibayarkan setiap tahun. Rintol PNC baru-baru ini harus membayar bunga 8 persen untuk uang yang dipinjamnya dari British National Bank. Pelanggan dalam dua transaksi ini memiliki peringkat kredit yang mengharuskan mereka meminjam uang dengan bunga 12 persen. Instruksinya, catatlah dua jurnal yang harus dicatat oleh rental PLC untuk transaksi penjualan di atas yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2019. Pada tanggal 7 Januari 2019, not receivable-nya Rp. 900.000 di debit, land-nya Rp. 590.000 di kredit, gain on sale of land-nya Rp. 310.000 di kredit, itu hasil dari Rp. 900.000 di kurang Rp. 590.000. Computation of total interest-nya, best value of note-nya senilai Rp. 1.463.000, present value of note-nya senilai Rp. 900.000, present value of note-nya senilai Rp. 900.000, total interest on note receivable-nya senilai Rp. 516.000, Rp. 163.000. Pada tanggal 7 Januari 2019, not receivable-nya senilai Rp. 221.000, Rp. 163.000 di debit, service revenue-nya senilai Rp. 221.000, Rp. 163.000 di kredit. Computation of the present value of note-nya senilai Rp. 400.000.000, present value-nya present value of Rp. 400.000.000 due in 8 years and 12%, senilai Rp. 400.000.000 dikali Rp. 40.388.000, hasilnya Rp. 161.552.000, present value of Rp. 12.000.000, payable annually for 8 years-nya Rp. 12% annually, Rp. 12.000.000 dikali Rp. 496.764.000, hasilnya Rp. 59.611.000. Present value of the note, hasilnya Rp. 121.163.068.000, total interest on not receivable senilai Rp. 178.836.32. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Johan. Di sini ada soal E722, pengalian pihutang. Gunakan informasi untuk perusahaan hibah seperti yang disajikan dalam E721. Grant berencana untuk memperhitungkan beberapa pihutang pada akhir tahun. Akun dengan total 10.000 euro akan ditransfer ke kredit faktor hing tanpa jaminan. Kredit faktor akan menahan 5% dari saldo untuk kemungkinan penyesuaian dan menilai beban keuangan sebesar 4%. Instruksinya yang pertama, membuatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan pihutang. Yang kedua, hitung perputaran pihutang hibah untuk tahun tersebut dengan asumsi pihutang tersebut dijual. Diskusikan bagaimana ajar pihutang mempengaruhi rasio perputaran. Yang A, cash 10.000 euro dikali 1,9 9.100. Due from factor 500, loss on sales of receivables 400, dan accounts receivables 10.000. Di computation of cash receivables 10.000 euro dikali 10.000 euro dikali 10.000 euro dikali 10.000 euro. Yang B, accounts receivables turnover sama dengan net sales dibagi average trade receivables. Net sales per average trade receivables sama dengan 100.000 euro dibagi 15.000 euro ditambah. Dalam kurung 15.000 euro ditambah 25.000 euro per 2 sama dengan 5.0 times. 15.000 euro dikurang 80.000 euro dikurang 10.000 euro. Average number of days to collect 365 dibagi 5.0 sama dengan 73 days atau 73 hari. Selanjutnya soal problem akan dibahas oleh Satria. Soal P7 per 10 masalah pihutang komprehensif. Black Dog Ins memiliki saldo akun pihutang yang kepanjang berikut pada tanggal 31 Desember 2014. Wessel tagi dari penjualan divisi 1.500.000. Wessel tagi dari petugas 400.000. Transaksi selama tahun 2015 dan informasi lain yang berkaitan dengan pihutang jangka panjang bretnock adalah sebagai berikut. Pertama, Wessel tagi sebesar 1.500.000. dikenakan bunga sebesar 9% dan merupakan saldo imbalan yang diterima dari penjualan divisi elektronik bretnock ke New York Company. Pembayaran pokok sebesar 500.000 dolar ditambah bunga yang sesuai akan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2015, 2016, dan 2017. Pembayaran pokok dan bunga pertama dilakukan pada 1 Mei 2015. Penagihan angsuran Wessel dapat dijamin. Yang kedua, Wessel bayar sebesar 400.000 dolar tertanggal 31 Desember 2014, dikenakan bunga 8% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Wessel tersebut jatuh tempo dari Sien Mei, Presiden bretnock, INS, dan dijamin dengan 10.000 saham biasa bretnock. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember, dan semua pembayaran bunga dibayarkan pada tanggal jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2015. Harga pasar kotasi saham biasa bretnock adalah 45 dolar per saham pada tanggal 31 Desember 2015. Yang ketiga, pada tanggal 1 April 2015, bretnock menjual patent ke Pennsylvania Company dengan imbalan Wessel tanpa bunga senilai 100.000 dolar yang jatuh tempo pada tanggal 1 April 2017. Tidak ada harga pertukaran yang ditetapkan untuk patent tersebut. Dan Wessel tersebut tidak memiliki pasar yang siap pakai. Tingkat bunga yang berlaku untuk Wessel jenis ini adalah jenis ini pada tanggal 1 April 2015 adalah 12%. Nilai sekarang 1 dolar. Untuk dua periode pada 12% adalah 0,797 gunakan faktor ini. Patent tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 40.000 dolar pada tanggal 1 Januari 2015. Dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan akan menjadi 8.000 dolar. Penagihan Wessel tagi dari Pennsylvania cukup terjamin. Yang keempat, pada tanggal 1 Juli 2015, Braddock menjual sebidang tanah kepada Splitter Company seharga 20.000 dolar. Berdasarkan kontrak penjualan angsuran, Splitter melakukan pembayaran uang muka sebesar 60.000 dolar. Pada tanggal 1 Juli 2015 dan mendandatangani Wessel 4 tahun 11% untuk saldo 140.000 dolar. Pembayaran tahunan yang sama dari pokok dan bunga atas Wessel tersebut akan menjadi 45.125 dolar yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2009. Tanah tersebut dapat dijual dengan harga tunai yang ditetapkan sebesar 200.000 dolar. Biaya tanah untuk Braddock adalah 150.000 dolar. Keadaan sedemikian rupa sehingga penagihan angsuran atas Wessel tersebut cukup terjamin. Instruksinya, siapkan bagian piutang jangka panjang dari laporan posisi keuangan Braddock pada tanggal 31 Desember 2015. Yang B, buatlah skedul yang menunjukkan sebagian kini dari piutang jangka panjang dan piutang bunga yang harus dibayarkan yang akan muncul dalam laporan posisi keuangan Braddock pada tanggal 31 Desember 2015. C, buatlah skedul yang menunjukkan pendapatan bunga dari piutang jangka panjang yang akan muncul pada laporan laba rugi Braddock untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Yang A, pertama, jurnalnya 9% not receivable from sale of division due in annual statement of 500.000 dolar to May tanggal 1 2017, less current installment 500.000 dolar. Lalu ada yang kedua, 8% not receivable from office due 31 2017. Pad value 45.000 dolar. Lalu zero interest bearing not from sale of patent net of 12% input interest due tanggal 1 April 2017. Lalu installment contract receivable due in annual installment of 45.125 dolar to Juli tanggal 1 2019. Total long term receivable-nya 1.097.148 dolar. Next. Lalu jurnal selanjutnya not receivable from sale of division $500.000 dolar. installment contract receivable-nya 29.725 dolar. Total current 14 of long term receivable 529.725 dolar. Lalu not receivable from sale of division $60.000 dolar. installment contract receivable 7.700 dolar. Total current interest receivable 67.700 dolar. Lalu yang C-nya, interest income net receivable from sale of division $105.000 dolar. Not receivable from sale of patent $7.173. Not receivable from official $32.000 dolar. Lalu installment contract receivable from sale of land $7.700. Total interest income for year ended $151.873.000 dolar. Lalu ada explanation of amount. Face amount, saldonya $1.500.000 dolar. Lalu installment receivable $500.000 dolar. Lalu installment receivable $500.000 dolar. Balance-nya $1.000.000 dolar. Installment due-nya $500.000 dolar. Lalu long term 14, $500.000 dolar. Lalu yang zero interest bearing note net of inputted interest. Pass amount-nya $100.000 dolar. Lalu ada balance-nya $79.700.000 dolar. Lalu ada interest earnet to $7.173.000 dolar. Lalu balance-nya $86.873.000 dolar. Lalu ada contact selling price $200.000 dolar. Lalu ada balance $140.000 dolar. Installment due-nya $29.725.000 dolar. Lalu long term portion $110.275.000 dolar. Lalu yang terakhir ada interest accurate from ada $60.000 dolar. Next. Lalu yang kelima ada accurate interest installment contract. Interest accurate from $7.700 dolar. Lalu ada interest earnet from $45.000 dolar. Interest earnet from $60.000 dolar. Lalu interest income $105.000 dolar. Lalu yang ketujuh ada interest revenue not receivable official from $2005.000. Interest earnet saldonya $30.000 dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.